Mungkin kita semua masih ingat apa yang disampaikan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Forum Kerjasama Tiongkok Afrika atau FOCAS tahun 2024 yang berlangsung pada awal September lalu di gedung Great Hall of the People Beijing, Tiongkok. Presiden Xi mengatakan akan mengimplementasikan seribu proyek yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Afrika melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Ia juga menjanjikan investasi sebesar 50 miliar dolar Amerika atau sekitar 700 triliun rupiah lah untuk Afrika di luar bantuan militer. Dirinya juga menambahkan bahwa Tiongkok akan memperkuat kemitraan dengan Bank Dunia untuk menambah dana bagi China World Bank Group Partnership Facility guna mendukung dan mempercepat pembangunan di Afrika. Semua bantuan ini tidak terjadi saat ini saja tapi sudah terjadi sejak Tiongkok menjadi mitra dagang sekaligus mitra utama pembangunan bagi negara-negara Afrika ini menunjukkan bahwa Tiongkok memang serius dengan komitmennya untuk membangun Afrika agar bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lainnya. Tentu kita bertanya-tanya nih kenapa Tiongkok begitu peduli dengan Afrika hingga serius ingin membantu Afrika keluar dari kemiskinan? Apa jangan-jangan Tiongkok melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan negara-negara barat di Afrika dahulu yakni kolonialisasi hanya untuk mendapatkan sumber daya alam semata? Benarkah demikian? Mari kita bahas dalam episode kali ini bersama saya Muhammad Jarumra dalam Jurnal Barata Jurnal Barata Nah sebelum jauh kita bahas nih peran Tiongkok di Afrika yang telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Afrika mungkin kita sering mendengar nih isu-isu di luaran sana yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tiongkok di Afrika adalah bentuk kolonialisasi baru Benarkah demikian? Mari kita buktikan Jadi sebenarnya tuduhan kolonialisasi terhadap Tiongkok itu muncul dikarenakan latar belakang historis yang mengacu pada priorisasi ketika negara-negara Eropa menguasai dan mengeksploitasi wilayah-wilayah di Afrika dan Asia seringkali dengan cara-cara yang sangat dominan dan mengendalikan pemerintahan serta sumber daya lokal tentunya sehingga sebenarnya yang memframing Tiongkok seperti itu itu sebenarnya adalah negara-negara barat sendiri yang memang punya pengalaman kolonialisasi di berbagai negara termasuk Afrika tujuannya tidak lain nih untuk meruntuhkan kepercayaan negara-negara Afrika terhadap Tiongkok namun semua upaya itu pada akhirnya hanya sia-sia karena faktanya hingga saat ini Tiongkok masih menjadi pemain utama dalam hal investasi dan proyek pembangunan di Afrika bahkan nih keterlibatan mereka dalam pembangunan di Afrika terus meningkat dengan skala dan kecepatan yang sangat besar lalu apakah yang dilakukan Tiongkok di Afrika bisa disebut sebagai sebuah kolonialisasi seperti yang dilakukan negara-negara barat dahulu tentu jawabannya tidak mari kita lihat perbandingannya nih jadi negara-negara kolonial Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Belanda yang dahulu menguasai dan memerintah langsung atas wilayah-wilayah di Afrika dan Asia mereka seringkali menggantikan pemerintahan lokal dan menerapkan sistem administratif yang menguntungkan kekuatan kolonial tentu ini berbeda dengan Tiongkok yang tidak menguasai atau memerintah secara langsung atas negara-negara Afrika sebaliknya investasi Tiongkok biasanya dilakukan dalam bentuk kemitraan dan kontrak sehingga negara-negara Afrika tetap memiliki keteolatan penuh atas wilayah dan pemerintahan mereka motivasi utama kolonialisasi juga biasanya dengan tujuan eksploitasi sumber daya alam tenaga kerja dan pasar lokal untuk keuntungan negara kolonial ini seringkali dilakukan dengan cara merugikan masyarakat lokal termasuk melalui penindasan dan pembatasan hak-hak mereka sementara motivasi utama Tiongkok nih dalam berinvestasi di Afrika untuk mengakses sumber daya memperluas pasar dan meningkatkan hubungan ekonomi walaupun Tiongkok mendapatkan manfaat dari sumber daya Afrika dan pasar investasi mereka juga seringkali dilakukan melalui kesepakatan bilateral dan proyek-proyek infrastruktur besar sehingga menguntungkan kedua bulan pihak nah proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur era kolonial juga seringkali dilakukan tanpa melibatkan partisipasi lokal yang dirancang untuk melayani kepentingan-kepentingan kolonial pengelolaan proyek dan keputusan dilakukan oleh pihak kolonial tanpa pertimbangan kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal sedangkan Tiongkok sebaliknya nih dimana banyak proyek Tiongkok melibatkan kemitraan dengan pemerintah dan perusahaan lokal proyek-proyek tersebut seringkali berfokus pada pembangunan infrastruktur besar seperti jalan, rata kereta api, dan pelabuhan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan konektivitas lokal di Afrika kolonialisasi yang dilakukan negara-negara barat juga seringkali mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan termasuk eksklusi sosial, perubahan budaya, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal sementara dampak investasi Tiongkok di Afrika bervariasi di satu sisi ada manfaat yang nyata seperti peningkatan infrastruktur penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi namun di sisi yang lain ada khawatiran mengenai ketergantungan utang meski demikian, Tiongkok telah berupaya untuk mengurangi khawatiran tersebut dengan cara membebaskan atau menghapus utang negara-negara Afrika hal itu setidaknya telah membantu negara-negara Afrika keluar dari tekanan utang yang mana tekanan tersebut kebanyakan berasal dari utang negara barat kepada Afrika yang biasanya melalui lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau Dana Monetar Internasional atau IMF yang jika dipersenkan bersama obligasi komersial mencapai 66% dari utang luar negeri Afrika sementara utang bilateral Tiongkok Afrika hanya mewakili 11% dari total utang luar negeri Afrika itu artinya Afrika sebenarnya tidak ketergantungan dengan Tiongkok dari segi utang justru dengan negara-negara baratlah Afrika mengalami ketergantungan utang dengan demikian secara umum investasi dan pembangunan Tiongkok di Afrika tidak dapat dikategorikan sebagai kolonialisasi dalam pengertian tradisionalnya lantaran kolonialisasi melibatkan penguasaan teritorial langsung dan eksploitasi yang seringkali mengabaikan atau merugikan masyarakat lokal sedangkan investasi Tiongkok di Afrika dilakukan melalui kemitraan ekonomi dan kontrak sehingga menguntungkan kedua belah pihak pengalaman seperti inilah yang sudah dirasakan oleh Afrika selama bertahun-tahun ketika dijajah oleh negara barat yang hasilnya mereka pun tidak mendapatkan manfaat dan keuntungan apa-apa sehingga wajar nih jika mereka beranggapan bahwa negara-negara maju sepertinya hanya akan membuat mereka tertinggal karena itulah mereka berpaling ke timur untuk menemukan sumber dana dari keahlian baru dengan harapan bisa berkembang dan maju hasilnya Afrika pun terima uluran tangan dari Tiongkok dan kini kita bisa lihat sejauh mana Tiongkok telah memberikan manfaat dan kesejahteraan yang signifikan kepada negara-negara Afrika khususnya masyarakat Afrika secara langsung melalui berbagai proyek yang dikerjakan Tiongkok selama ini misalnya pengoperasian rel kereta api Mombasa Nairobi di Kenya yang telah selesai dibangun oleh Tiongkok pada tahun 2017 lalu hal ini telah mengurangi waktu perjalanan dari 12 jam menjadi sekitar 4,5 jam ini tidak hanya menurunkan biaya logistik tetapi juga meningkatkan efisiensi perdagangan antara Kenya dan negara-negara tetangga sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional peningkatan aksesibilitas ini juga telah membantu mempercepat distribusi barang dan produk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan peluang bisnis serta akses ke pasar bagi para pengusaha lokal bahkan selama proyek ini dikerjakan telah membuka lapangan pekerjaan bagi 25 ribu orang yang semuanya itu diambil dari penduduk lokal yakni warga Kenya sendiri ini hanya satu contoh dari banyaknya proyek besar yang dibangun Tiongkok di Afrika yang tentu saja telah memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga Afrika dan selama dikadi terakhir Tiongkok diketahui telah membangun lebih dari 6.000 km rel kereta api dan jalan raya hampir 20 pelabuhan dan lebih dari 80 fasilitas distrik besar di Afrika itu berarti Tiongkok telah membantu membangun 160 unit pembangkit distrik di seluruh Afrika sejak tahun 2007 sehingga mampu menerangi langit malam di 27 negara atau separuh dari benua tersebut apalagi diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2026 nanti 103 unit pembangkit listrik tenaga air atau PLTA 6 pembangkit listrik tenaga suri atau PLTS dan 5 pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dengan demikian Tiongkok telah membangun 66% dari total pembangkit listrik di Afrika semua proyek tersebut nyatanya juga telah memberikan peluang karir bagi masyarakat Afrika di Zambia misalnya, pembangunan PLTA berkapasitas 750 MW yang didanai oleh Tiongkok telah membantu mentransformasi suplai listrik di negara tersebut dan menawarkan peluang karir yang signifikan bagi para tenaga kerja muda diluncurkan pada September 2017 lalu, program pelatihan yang dilaksanakan di bawah naungan Institut Pelatihan Sino Hydro telah membekali 332 tenaga kerja muda di PLTA Kaviu Lower Hodge dengan berbagai keterampilan yang diperlukan baik untuk proses pembangunan fasilitas pembangkit listrik maupun untuk kebutuhan yang lebih luas di Zambia tidak hanya itu, berkat pemasangan panel suri dari Tiongkok kini pusat kesehatan DJ4 di distrik Wakiso, Uganda juga memiliki sumber daya listrik yang andal dan sangat penting untuk kelancaran perawatan ibu hamil dan penyimpanan vaksin mengingat pemadaman listrik yang dahulu sering terjadi di pusat kesehatan tersebut membuat para ahli ibadah terjebak di ruang operasi dan para pidan pun terpaksa harus menggunakan penerangan lampu ponsel untuk membantu proses persalinan selain berbagai proyek tadi yang telah memberi kemanfaat nyata bagi warga Afrika secara langsung ternyata banyak pula nih perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Afrika juga melakukan hal yang sama yaitu memprioritaskan lokalisasi misalnya Inner Mongolia King Dir Kashmir yang memperkerjakan lebih dari 7.000 pekerja lokal di pabriknya di Madagaskar dengan hanya sekitar 50 karyawan Tiongkok saja modal ini tentu saja secara efektif mempromosikan lapangan kerja lokal dan pembangunan ekonomi ada pula nih Sinan Group yang membangun pabrik formulasi pesticida modern pertama di Ghana dengan kapasitas tahunan sebesar 30.000 ton pabrik tersebut mengatasi masalah penyiangan di Ghana dalam pertanian dan memperkenalkan solusi hasil tinggi untuk jagung yang meningkatkan pendapatan petani lokal sebesar 40-60% tentu ini penghasilan yang luar biasa besar kan hasilnya Sinan Group telah menjadi pemasuk pesticida terbesar di Afrika Barat dan mendapat penghargaan atas kontribusinya terhadap pembangunan pertanian di Ghana ada pula di bidang kesehatan nih United Imaging Healthcare yang merupakan perusahaan teknologi media multinasional asal Tiongkok juga diketahui telah memperkerjakan sekitar 95% staf lokal mencapai lokalisasi yang luas diulai strategi global perusahaan tersebut Tiongkok juga telah meningkatkan kesehatan para warga di Afrika dengan secara aktif memperluas kehadiran beberapa perusahaan formasi Tiongkok di pasar Afrika melalui ekspor obat, akuisasi ekuitas, dan investasi dalam manufaktur lokal strategi-strategi ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan perusahaan formasi Tiongkok terhadap pasar Afrika tetapi juga menawarkan peluang baru untuk pengembangan sumber daya perawatan kesehatan di kawasan tersebut makanya Tiongkok juga membangun banyak rumah sakit, sekolah, dan juga stadion untuk memenuhi kualitas kesehatan dan pendidikan di Afrika tentunya berkat kerjasama yang baik antara Tiongkok dan Afrika inilah laporan prospek ekonomi Afrika 2024 dari Bank Pembangunan Afrika memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Afrika akan pulih menjadi 3,7% pada tahun 2004 melampaui rata-rata global sebesar 3,2% laporan tersebut juga memprediksi pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih lanjut hingga mencapai 4,3% pada tahun 2025 perekonomian Afrika juga diperkirakan akan tetap tangguh dengan 41 negara diperkirakan akan tumbuh lebih cepat pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 lalu itu artinya ekonomi Tiongkok pun akan diuntungkan dengan pertumbuhan yang cepat dari negara-negara Afrika mengingat investasi infrastruktur Tiongkok yang besar nyatanya telah menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi di Afrika buktinya Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afrika memprediksi bahwa didukung oleh pertumbuhan pesat dalam perdagangan ekspor regional konsumsi swasta dan investasi tetap membuat pertumbuhan ekonomi Afrika akan meningkat dari 2,8% pada tahun 2023 lalu menjadi 3,5% pada tahun 2024 dan tentu saja kedepannya akan terus meningkat menjadi 4,1% pada tahun 2025 semua ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Tiongkok di Afrika nyatanya tidak sia-sia karena selain memberikan keuntungan kepada kedua beliau pihak juga berhasil merubah kualitas hidup masyarakat Afrika yang tadinya terbelakang dan miskin menjadi semakin berkembang dan maju ini tentu saja semuanya berkat bangsa Afrika itu sendiri yang semakin cerdas dalam memilih mitra pembangunan yang dapat memberikan keuntungan kepada mereka artinya dengan berani memberi banyak peluang pembangunan kepada Tiongkok hal ini menunjukkan bahwa Afrika sudah jenuh dengan pendekatan pembangunan barat yang telah diikuti selama puluhan tahun melalui pendekatan IMF dan Bank Dunia namun faktanya tidak ada hasil kemajuan yang berarti oleh karena itu daripada menjajak Afrika jauh tentu lebih menguntungkan bagi Tiongkok untuk mendukung pembangunan Afrika Afrika kini adalah salah satu pasar yang produktif dan menghasilkan bagi Tiongkok sehingga ekonomi Tiongkok dapat terus tumbuh walaupun ekonomi global lesu inilah konsep politik Tiongkok yang jauh berbeda dengan konsep politik adikwasa barat konsep yang lahir dari filosofi timur ini memang sangat berbeda dengan barat makanya dalam banyak segi konsep politik Tiongkok ini jauh lebih elegan dan humanis serta baik untuk warga global yang lain yang tentu saja sudah jenuh dengan perang dan kekerasan demikian jurnal berata kali ini terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton